Halo selamat pagi pagi-pagi saya mau ke pasar bangun tidur mata cendul bangun tidur mata cendul saya mau itu ada pak polisi lagi kontrol lagi lilin saya mau nyari sarapan saya ingat punya sarapan saya bikin sendiri beli rotinya kopinya sudah siap di rumah tapi saya sekarang gak ada yang dimakan saya buru-buru keluar ke pasar yuk sekarang sambil beli orange dan lain-lain kita ke pasar ya guys buka cendul bangun tidur cus do you wanna know well I think I'm about you and I think I have taste because ini saya sudah sampai di Merta de Leon saya mau beli nagot dan lain-lain untuk hari biasa ya untuk di stock yuk saya ngambil nomor dulu saya mau beli keju dan lain-lain lihat guys ada kue keju ya ampun ini biasa saya bikin di rumah saya nyobain mau nyobain 23 euro seloyang coba si itu gak ada siapa namanya tiktoker itu siapa namanya cuca gak ada dia tutup oscar ini tempat ikannya Alexandra ini croquetan dan itu ayam ini semua ayamnya ini sate ayam ini telur sudah selesai belanja untuk sarapannya sekarang saya mau beli roti kalau buru-buru gini susah saya mau beli roti yang gak bisa sih nantri gak ah nantri males saya harus mandi dan lain-lain lihat guys ini roti satu biji 1 euro 55 sen tapi kalau beli 3 cuma 2 euro gila gak itu orang apa gak ya daripada beli 1 gue mendingan beli 3 tambahin 50 sen lagi jadi 3 oke sekarang pulang sarapan susu saya sudah jingin kali ya oke sih nanti lagi ke sini mau nganterin kunci saya mau ke rumah pep jemput pep eh tapi saya mau ke sini dulu deh mau beli sesuatu saya mau lihat sesuatu disini tor papa tor russel hope saya mau beli russel hope russel hope ini bagus tapi jelek ini apa burgini merah yang gak dikenal merah aja deh russel hope keren oke gak apa-apa yang penting gue bisa makan roti anget ini roti satu euro satu euro oh oke santai 2 euro 3 jase 3 ini lah mirah eh gak sesak jangan dimonggir depan susu telur telur ayam kita coba kita coba makan turun ayam kita sarapan dulu ya coba kayak apa besarnya si mozir gara dia jarang 2 tahun oh ini susu saya sudah dingin oh sampai busanya hilang saya minum dulu ya tuh tuh kan kan belum lihat tuh udah garanti ini pakai ini garansi pakai ini you keep 2 tahun 2 years aleh saya mau bikin roti mau di lap dulu pakai grangmak ini yang lama ini rusak sih enggak ini lagi regard petet ini kayak khusus kayak blok kayak 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 apa apa cupu judon gak kali saya lagi bodok daging guys apa namanya saya mau bikin soto dan saya mau bikin acara tadi saya gak ke pasar gak beli karat karena gak malas ngantrik aduh rumah saya berantakan guys nanti belanjanya disambung besok ya saya mau ke pasar lagi besok jadi saya gabung saya tutup dulu videonya hari ini karena ini bentar lagi saya harus siap-siap kerja kopi saya udah diangetin lagi udah panas saya mau ngantin roti ke Alessandra dan siap-siap mandi bekerja terus nanti besok pagi saya ke pasar lagi oke saya ajak kalian ke pasar lagi di Jero ini guys ibu-ibu ini juga mau ke pasar sama kayak saya ini saya gak sendiri ya sebelah sana juga ada ibu-ibu yang mau ke pasar guys selanjut di hari berikutnya ini hari pasar saya mau ke pasar tradisional yang murah itu ya yang banyak buah-buahan murah nah karena ada pesta di sini pesta rakyat tuh pesta apa namanya pasar malam jadi pasarnya digiring ke agak ujung sana katanya tapi saya gak tau dimana nih katanya terus aja di sebelah seberang kita lihat aja ya saya mau beli orange soalnya ini lagi musim orange jadi untuk bikin juice orange orange juice saya mau beli banyak dan saya bawa ini ya bawa trolley karena mau beli banyak sekali orange juice eh orange juice orange oke ikutin terus karena kemarin mah cuma belanja sedikit itu aja kemarin juga beli beras dan lain-lain dan bener kata saya ya beras saya yang satu karung lima kilo itu saya habis dua bulan saya gak makan banyak nasi ternyata oke tuh lihat pasar malamnya seperti yang kalian lihat di video saya kemarin sama Koko itu saya perginya malam ya dan besok mungkin akan kesini siang gak tau juga karena ada penutupan penutupan pasar malam ini jadi ada kembang api dan lain-lain mudah-mudahan saya bisa milimin ya jadi sekarang kita cari pasar ya wah udah orang udah toko curos udah buka juga wow aneka curos tuh curos 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 saya kepengen naik ini cuma gak jadi karena takut dibontang banting ini juga saya mau naik waktu itu tapi ngerik dibontang banting oh pasarnya disini guys itu dia pasarnya di belakang ternyata oke kita lihat aja ya tapi ini baju-baju ini ya sayurnya dimana jangan-jangan gak ada pasar sayur ini mah baju-baju ini kayaknya baju yang masih tipis wah apa gug ngeliat aja sih gugur gimana sayur-sayuran ternyata salah jalan guys bukan ke arah belakang sana tadi saya udah nanya ternyata kebalikannya ke dekat kincir besar itu ini saya mau filmin tapi karena banyak orang di depan jadi saya filminnya begini jadi sayur-sayuran ada tapi disebelah sana katanya karena tergeser sama pasar malam jadi pasarnya mundur ternyata disini di kanan sayurannya disebelah sini katanya saya mau ke sayuran dulu nah disini mulai pasarnya ada ibu-ibu minta-minta saya mau liat jeruk orang jadi dia orang jadi saya mau liat dulu ya harganya karena tempatnya berubah jadi saya lupa yang mana kliennya nah itu jeruk nah bukan kesana lagi kayaknya berubah tempatnya jadi saya bingung wah musim mangga guys ada mangga gede-gede nanti saya mau beli mangga 2-3 euro sekilo nanti pulang ya saya mau nyari orange dulu berubah tempat kincir disini ya kincir nih tau lalu saya naik saya mau nyari sesuatu dulu yang pokok mau ini bukan ya bukan kacang-kacangan permen permenan ini aneh ke pisang ini pisang dari kanari ya pisang pisang dari kanari ini ini kayak daun apa namanya bayam tapi ah ini ada daun singkong daun singkong palsu nanti pulangnya saya beli itu aneh ke apel murah-murah disitu saya mau nyari orange dulu karena orange paling berat jadi saya taruh paling boleh itu biasanya orang sana tuh banyak orang berarti banyak yang bagus tuh guys banyak orang bergerumul gini berarti bagus murah dan apa namanya yang saya cari nih saya mau nyari orange ini dia orange dulu saya mau lihat dulu ya harus belasannya warganya naik deh mana sih ini dia orange-nya 1,19 kg ini dari belakang ya saya ambil dari belakang barangkali enak saya gak tahu juga sebelah sana jeruk normal yang sebelah sana jeruk normal orang pada berebut ngambil saya mau ambil dulu tapi kayaknya sih asam ini orang aki-aki nyolek pantat saya di belakang saya saya ambil beberapa disini tuh harus hati-hati banyak copet banyak orang biarpun kelihatannya alim gitu ya ibu-ibu bapak-bapak gemas ini jeruknya tapi gak tahu asam apa enggak ya saya mau nyoba dulu 2 kg baru saya balik lagi minggu depan sudah beli tadi orangnya ternyata ada lagi disini tuh wah ternyata ini lebih murah diselah sini salah saya harusnya yang ini lihat mangganya banyak banget saya mau beli mangga lagi deh jadi saya tadi mau beli apa lagi ya di belakang ya gak jadilah saya mau oh ada ini kacang tapi jelek-jelek ada cabai ada apa ada cabai pedas nah saya pulang aja karena dingin ini punggung saya dingin banget mucur keringetan tapi dingin itu yang bisa bikin sakit jadi jadi orang baru datang ini kayaknya tempat saya nonton sepeda belakang sepeda itu deh alah saya pulang aja lah daripada saya balik lagi ke sana banyak kerumuran orang kita pulang aja kita ngopi aja dulu ya yuk ini ada security-nya disini security yang jagain pasar malam pintunya ditutup orang gak bisa masuk semparangan atau mungkin orang gak bisa nyuri apa namanya besi-besi dan lain-lain untuk atraksi karena kalau enggak bahaya ya bisa ada sabotase dan lain-lain misalnya atraksinya lepas ininya amit-amit jambang bayi ya kayak dimana tuh orang lagi ngegantung di atas tiba-tiba copot ih amit-amit tapi saya sih gak berani saya mau coba nanti pas penutupan saya mau datang lagi ke sini sama Christina sama Rosi mungkin Koko gak tau ikut apa enggak karena besoknya Koko mau kronosakit jadi mungkin dia gak ikut oke belanjanya segitu aja ya selebihnya saya beli di supermarket yang lain aja kekurangannya karena tadi saya gak lihat call saya mau bikin bakwan buat pembatannya karena keluarga saya itu jurig jurig bakwan KB jurig bakwan jadi saya mau beli apa namanya kalau di supermarket aja karena di supermarket bisa beli sebelah atau di pasar yang deket rumah saya itu terbiasa karena saya mau ngopi dulu butuh kehangatan yuk cus ini lihat nih ini di di apa namanya di park atraksi itu ya tuh pasarnya berubah jadi di belakang biasanya pasarnya di sini mungkin ada kristina ini nanti oh nanti pas penutupannya ada kembang api tapi gak tau di mana kita lihat ya mudah-mudahan saya bisa lihat bisa filmin ini ternyata dibuka pintunya dibuka sekarang park ini ya ini tuh gak pernah buka dulunya selalu ditutup kita gak bisa lewat ke sini ternyata dibuka atau itu kaver wah ini tempat anak-anak wah barangkali ada pep di sini sama kristina wow mungkin ada di sini kristina jadi sudah selesai ke pasarnya ternyata kacau balong pasarnya gak konsentrasi saya ke pasar karena tempatnya berubah dan gitu keringat saya yang muncul di belakang kalau musim dingin keringat muncul itu gak bagus karena nanti kita badannya bakalan dingin karena cuaca di luar dingin kita keringatan itu yang bikin masuk angin karena pintu keluar kayaknya saya mau nyari kafe ini saya butuh yang anget-anget tapi yang ada matahari mungkin cukup dulu sekian videonya nanti saya sambung lagi di video berikutnya mungkin saya akan lihat atraksi kembang api pas penutupan apa acara pasar malam ini oke see you terima kasih yang sudah nonton stay healthy stay happy dah apa itu macet dimana ini kayaknya hari weekend terakhir mereka pasti ramai nanti malam ini pasti ramai tidak mau terstamp ini sudah belanjanya sayurnya ini apa ini pasangannya pokok keju sosis tapi di pasar tadi saya gak lihat kol ini saya belanja jeruk jeruk berapa kilo itu tapi gak tahu ya ada jusnya apa enggak mangga oke cepet sama apa saya mau bikin mangganya gede-gede banget murah banget di pasar terus sama saya beli bawang putih tadi di pasar cuma 11 euro sekian ini mah belanjaan saya saya selalu beli ginian kalau toko itu selalu ada yang masuk beli sarung bantal enggak tahu kenapa tadi ya Alexandra ini liat belanjaan saya hari ini beli sayur dan lain-lain kepas tradisional tadi pokoknya yang nyimak terima kasih banyak daaah